Halo, Assalamualaikum teman-teman dari Car Vlog. Apa kabar? Gue doain pasti pada sehat di sekeluarga. Jadi gue ingin kembali sharing ke teman-teman dan kali ini tentang SUV mewah. Jadi seperti kebanyakan teman-teman juga tahu, di Indonesia ini permintaan akan Land Cruiser terbaru atau Land Cruiser 300 itu sangat tinggi. Tapi di satu sisi, demand-nya itu tidak berbanding lurus dengan supply-nya. Makanya yang ada indennya bisa sampai bertahun-tahun, teman-teman. Nah, jadi gue punya alternatif yang mungkin bisa teman-teman pertimbangkan, yaitu Land Cruiser 200 atau justru versi yang lebih mewahnya seperti ada di belakang gue, yaitu Lexus LX570. Nah, teman-teman, banyak yang udah tahu juga ya kalau Lexus itu adalah versi mewahnya dari Toyota ya. Dan seperti misalnya LX570, boleh dibilang ini adalah versi yang lebih wah, yang lebih sultan dibandingkan Land Cruiser 200. Tapi seberapa beda sebenarnya? Dan kalau ngomongin itu kenyamanan, kira-kira sebenarnya beda atau sebenarnya malah sama aja. Dan itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, teman-teman, ada yang berbeda nih di hari ini. Jadi, kita kembali lagi berada di Sumarekon Bogor. Dan persisnya, ini gue sedang berada di kluster Pinewood yang katanya sekarang emang laku banget, teman-teman. Nah, jadi kita sebenarnya ngebahas LX570 ini karena emang gue rasa ini bisa jadi salah satu alternatif buat teman-teman mungkin yang kayak, Wah, udah nggak sabar nungguin LC300, sementara LC yang 200 juga ya mungkin sebenarnya pada seneng juga, tapi pengennya tetap bisa lebih mewah lagi dari LC200. Ya, ini bisa jadi salah satu yang teman-teman pertimbangkan. Jadi, kalau kita ngomongin LX570, ini sebenarnya udah ada dari tahun 2008 dan mulai selesainya itu di 2021. Dan sebentar lagi, kita bisa menyaksikan yang generasi terbarunya yaitu LX600, teman-teman. Nah, kalau ngomongin LX570, ini dia udah dua kali mengalami facelift utama ya atau major facelift. Jadi, yang model pre-facelift-nya kurang lebih seperti ini, teman-teman. LX570, lalu setelah mengalami facelift yang pertama, yang paling terlihat adalah bagian untuk spindle grill-nya. Dia yang lebih memanjang ke bawah di bagian garnish chrome-nya. Sementara yang facelift kedua, itu dia kurang lebih signifikannya terasa karena dia bentuknya yang udah lebih melebar ke bawah untuk grill-nya, teman-teman. Nah, salah satu pertanyaan yang banyak teman-teman suka nanya, itu adalah, kalau kita merawat Lexus, apakah nantinya akan jauh lebih mahal untuk biaya perawatannya ketimbang dengan Toyota? Jadi, yang pengen gue share dulu adalah, basic dari LX570 itu sama persis dengan Land Cruiser 200. Itu berarti sebenarnya parts yang ada di mobil ini, itu sebagian besar juga sebenarnya sama, teman-teman. Walaupun ya untuk yang Lexus-nya, ya bisa jadi dia menggunakan brand Lexus saat dijual spare parts-nya. Tapi, dengan beberapa barang yang kurang lebih sama ini, sebenarnya itu bisa membuat kita bisa mengkalkulasi, Jadi, kalau kita merawat LX570 ya, setidaknya, itu hasil akhirnya, taruh misalnya pengeluaran kita dalam setahun, dalam servisnya, itu nggak akan terlalu beda jauh dengan Land Cruiser 200. Dan itu sebenarnya menjadi salah satu poin bagus ya, untuk kita mencoba untuk memelihara mobil versi mewah dari Land Cruiser ini, teman-teman. Nah, sekarang kalau ngomongin untuk tahunnya, ini kebetulan yang ada di sebelah gue adalah LX570 yang tahun 2012. Kalau barunya waktu itu kurang lebih hampir 2M, dimana berarti selisihnya sekitar 500 juta lebih mahal dibandingkan LC200. Tapi kalau ngomongin untuk second-nya, sekarang range harga di tahun yang 2012 seperti ini, mungkin di sekitaran 1,1M sampai sekitar 1,4M, teman-teman. Dan, teman-teman, karena kita tahu LX570 ini basisnya sama dengan LC200, jadi kita minimal sudah dapat satu poin penting lagi, dimana dia kemampuan off-road-nya juga nggak kalah hebat dengan Land Cruiser 200. Ya, walaupun nantinya ini bakal lebih banyak dipakai untuk perkotaan misalnya, tapi dengan kita tahu dia kemampuan off-road-nya kayak Land Cruiser, itu membuat apa ya, kalau orang bilang piece of mind-nya bertambah. Sekalipun dia sebenarnya pakenya, mungkin ke kantor, mungkin ke mall, atau mungkin jemput istri lagi belanja, dan jemput anak pulang les, tapi meanwhile kita tahu ini mobil tangguhnya sama seperti si legendary Land Cruiser, teman-teman. Dan selain itu, kita juga tahu bahwa reliability dari Toyota itu emang oke banget. Jadi, buat di Lexus, sekalipunnya dia adalah versi yang lebih mewah, dengan brand yang berbeda, kita sudah tahu oke, urusan badak-badakan sudah sama persis kayak Toyota. Jadi, kita nggak perlu ngeraguin lagi. Nah, teman-teman, tapi ada satu hal yang mesti diperhatikan di mobil ini. Jadi, walaupun kita mendapatkan kebadakan dari Toyota, tapi bukan berarti seluruh bagiannya ini boleh kita anggap istilahnya maintenance-nya gampang, bahkan nggak mudah rusak. Karena kalau kita ngomongin untuk suspensinya, ini jadi salah satu perhatian utama, di mana itu juga menjadi, menurut gue apa ya, satu hal yang mesti dirawat dengan benar, karena kalau sampai kita ngerawatnya itu jorok, akhirnya keluar bonenya di bengkel akan lumayan besar. Jadi, gue akan ngomongin dulu buat gardannya, teman-teman. Di bagian depan, ini juga sama kayak LC200, itu gardannya, modelnya double waistband. Sementara yang belakang, itu gardannya masih solid axle dengan multi-link. Tapi kalau kita ngomongin untuk suspensinya, dia itu mengadopsi AHC atau Active Height Control, di mana itu adalah suspensi hidrolik yang diatur secara elektronik, teman-teman. Kalau di Lexus, itu semuanya yang ada menggunakan AHC. Tapi kalau di LC200, itu kayak misalnya yang masuk ke Indonesia resmi, laut ATPM, itu dia juga sama menggunakan AHC. Tapi ada juga beberapa model yang dia menggunakan KDSS. Misalnya, kalau untuk yang dari Jepang, itu ada varian yang tidak menggunakan suspensi hidrolik, tapi dia menggunakan KDSS. Nah, apa yang menjadi masalah dengan AHC, teman-teman? Jadi, karena dia menggunakan hidrolik, jadi ada akumulatornya. Di mana kalau misalnya kita ngomongin untuk oli si hidroliknya dia udah nggak bagus, nggak pernah dirawat, nggak pernah diperhatiin, biasanya akumulatornya suka rusak. Dan kalau misalnya udah rusak, untuk ngebenerin si AHC ini kurang lebih bisa di atas 30 juta, teman-teman. Tapi nggak jadi masalah, karena LX570 atau LC200 yang pakai suspensi AHC ini, dia tetap bisa diubah menjadi suspensi yang konvensional ya. Jadi bener-bener, yaudah, shockbreaker coilover seperti mobil-mobil yang non-hidrolik suspensinya. Oh iya, di mobil ini satu-satunya yang udah diganti, yaitu untuk ban dan velg, teman-teman. Kalau aslinya, ukurannya kurang lebih sekitaran 285, dengan tebal 50, dan velgnya ring 20. Tapi kalau yang di mobil ini, sekarang udah diganti dengan velg yang ukurannya lebih kecil, yaitu pakai brake wheels yang ukuran 17 inch, sementara ukuran ban-nya justru lebih besar, yaitu ini pakai kanati mudhok yang MT, dengan ukurannya 295,70. Dan kalau kita konversi ke inci, kurang lebih dia sebenarnya lebih tinggi lagi ya. Ini setara dengan 33 inch, teman-teman. Begitu kita bukakan mesin ya, teman-teman, kita bisa melihat penampakan mesin favorit gue, yaitu V8 atau V8. Jadi di LX570, itu menggunakan mesin 3UR FE, dengan kapasitas sekitar 5.700 cc, dan dia dual VVTi, naturally aspirated. Mesin ini boleh dibilang, mesin yang sangat badak, teman-teman. Karena kalau di Dakar, mesin ini sudah digunakan hampir 10 tahun, dan dibawa sampai ke tangga juara oleh beberapa prelinya ya, salah satunya favorit gue, yaitu Nasr Al-Atiah. Tapi bedanya kalau yang dipakai di Dakar, persisnya di Toyota Hilux ya, itu pakai yang 2UR, di mana dia untuk displacement atau kapasitasnya itu lebih kecil ya, kalau ini 5.700, kalau yang dipakai di Dakar itu yang 5.000 cc, atau yang 2UR-nya, teman-teman. Nah, ngomongin mesin V8 ini, tenaganya standarnya di sekitaran 362 HP, dengan torsi sekitar 530 Nm. Lebih dari cukup dan sangat nikmat. Kalau yang gue rasain, tenaganya itu lebih buasnya ada di RPM tengah ke atas. Ya, itu dia berarti di mobil lumayan berasa ya, kalau kita ajak ngebut. Tapi tetap safety pastinya, teman-teman. Selain itu, teman-teman, satu hal yang menurut gue juga menarik, kenapa LX570 ini boleh di-consider juga sama teman-teman, terutama yang suka dengan mesin V8, karena setelah ini, yaitu di LX600, atau misalnya LC-nya, pas udah masuk LC300, mesin V8 udah nggak dipakai lagi, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita tetap senangnya dengan V8, walaupun kita tahu yang mesin V6 twin turbo-nya lebih bertenaga, tapi emang udah senangnya V8, ya ini bisa jadi salah satu pilihan yang menarik. The last V8 engine yang ada di LX ini, teman-teman. Kalau ngomongin konsumsi BBM-nya, di mesin 3UR ini kurang lebih dalam kota bisa sekitar 1 banding 4 liter sampai 1 banding 6 liter. Ya, balik lagi bergantung dari kaki kita ya. Sekolah apa nggak, kuliah apa nggak, teman-teman. Tapi, dengan tenaganya yang besar, kalau menurut gue sih worth it aja ya, keborosannya itu masih terbayarkan dengan kepuasan kita dengan ngegasnya yang powerful, si outputnya. Nah, tapi walaupun hitungannya boros, tapi si tanki bensinnya ini lumayan besar, teman-teman. Yaitu di sekitar 138 liter. Jadi, walaupun boros, kita suka ngegas, nggak sekolah kakinya, turunnya ya agak kebantu dikit lah, nggak terlalu cepat banget. Walaupun nantinya juga pas kita ngisi bensinnya lagi di SPBU, naiknya juga lama ya, sabar ya. Soalnya ngisinya rada lama. Belum lagi bayar ya. Beda ya, keluar bonnya ya. Nah, teman-teman. Jadi, tanki di LX570 itu emang lebih besar ketimbang di LC200 yang di bawah 100 liter. Jadi, itu menurut gue jadi salah satu poin plus juga ya di LX570. Walaupun kita pakai LC200, kita tetap bisa ganti tanki yang lebih besar, teman-teman. Selain itu, kalau ngomongin buat RON-nya, atau Oktan yang bisa diminum sama mesin 3UR ini, ternyata di RON 92 atau setara Pertamax itu dia masih bisa minum. Walaupun kita pastinya harus terima konsekuensinya, masalah untuk entah kebersihan mesin, entah performanya yang sedikit menurun. Tapi pada intinya, mesin 3UR ini, kalau kita rasa, oke deh, buat besok, gue mau ngirit dulu pakai Pertamax isinya, itu masih bisa. Beda sama LC200, yang di Indonesia itu masuk versi yang V8 diesel. Itu mesinnya, si 1VD, kalau kita isi BBM, emang lebih rewel. Maksudnya, dia hanya bisa pakai DEX. Jadi kalau kita turun ke DEX light, atau bahkan ke Biosolar, itu sama sekali nggak bisa hitungannya. Jadi, ya enaknya yang di Lexus gitu. Mesin bensinnya, dia buat RON-nya itu masih bisa fleksibel, tapi satu sisi kita dapat tenaga yang sangat besar, dan memuaskan, teman-teman. Oke, Bismillah. Assalamualaikum. Sekarang kita lihat bagian dalamnya, teman-teman. Wah! Overall yang emang langsung kelihatan adalah, kesan mewahnya, dibandingkan dengan Land Cruiser 200, teman-teman. Entah dari dashboardnya, untuk jognya, untuk bagian-bagian lain, kayak door trim, dan sebagainya, yang emang kaitannya dengan interior. Terus secara overallnya itu, dari build quality-nya dan materialnya, emang boleh dibilang, lebih premium ya, atau lebih lux dibandingkan Land Cruiser 200. yang gue paling suka sebenarnya adalah, untuk bagian dashboardnya, terutama bagian tengahnya, teman-teman. Jadi, bagian tengahnya yang emang dia agak membesar gitu ya, agak kayak ngebenjol gitu, menurut gue ini jadi salah satu ciri-ciri dashboard, mobil-mobil Amerika ya. Kalau mobil-mobil kayak truck gitu, mobil-mobil 4x4 di sana, itu banyak yang modelnya itu, lebih emang gagah di bagian tengah-tengahnya, seperti di Lexus ini. Nah, tapi karena ini adalah Lexus, yang bukan facelift terakhir, nanti setelah ini masih ada satu versi lagi, yang boleh dibilang sebenarnya, lebih mewah mungkin juga lebih mewah, tapi lebih nggak Amerika desainnya, kalau menurut gue. Cuma balik lagi juga ke selera masing-masing ya, teman-teman. Jadi, selain dashboard, ada beberapa bagian yang ini cuma adanya di LX570 ya, nggak ada di Line Cruiser 200. Kalau yang sama, kayak misalnya di atas, sunroof juga itu sama, LC200 juga ada, di bagian konsol box tengah, itu sama-sama ada kulkasnya juga, bahkan ini udah dari seri 80 ya, di Line Cruiser juga udah ada kulkas di bagian tengahnya. Tapi dia pengaturan untuk kursinya, kalau elektrik udah pasti, tapi dia apa yang bisa diaturnya itu lebih banyak. Jadi nggak cuma maju-mundur, buat nyendernya, tapi dia ada tambahan buat ngatur di bagian support, ini sini ya teman-teman ya, buat support bagian paha, termasuk untuk lumbar support, atau di bagian belakang punggung sini, teman-teman. Selain itu teman-teman, jadi kalau di LX570, dia ada heater untuk di kursi depan, baik yang untuk kursi driver, maupun untuk kursi yang co-driver. Kursi co-driver, kayak lagi mau rally kita. Jadi kita tinggal puter aja di sini, dan ini bisa disesuaikan tingkat kepanasannya ya, angetnya mau segimana, itu bisa diatur juga teman-teman. Nah teman-teman, kalau kita ngebahas yang bagian tengah ini, pertama untuk transmisi, ini dia pakai transmisi otomatis 6-speed. Sementara kalau yang versi yang terakhirnya, di LX570, itu udah pakai yang 8-speed. Dia modelnya, patternnya yang zigzag, jadi dia bergesernya itu, nggak segaris ya teman-teman, mengikuti alurnya di si got-gotnya ini. Got-nya. Terus di bagian bawahnya, ini yang menarik menurut gue adalah, yang berkaitan dengan kemampuan off-road-nya. Jadi dari mulai kiri, itu ada untuk mengatur H4 atau L4, yang tinggal dipush saja, lalu digeser ke belakang. Dia akan berubah jadi 4-wheel drive low. Tapi dia itu, sistemnya full-time teman-teman, jadi kita nggak ada pilihan 4x2-nya. Jadi selama kita pakai harian di aspal pun, dia udah bergerak ke 4 buah rodanya teman-teman. Terus geser ke sebelah kanan, ini ada crawl control. Dan crawl control ini emang baru bisa diaktifin, setelah kita masuk ke 4L, atau L4 ini. Dimana crawl control itu ibaratnya seperti, cruise control, tapi versi untuk di medan off-road. Dan kecepatannya juga jauh lebih rendah, dibandingkan kalau kita cruise control di tol yang, puluhan kilometer atau ratusan kilometer. Tapi kalau crawl control ini, benar-benar ngerayap banget, karena kebutuhannya, untuk bisa kita ngelewatin daerah-daerah, yang emang sifatnya off-road ya, jalanannya. Dan itu diaturnya secara otomatis oleh komputer. Jadi kita kurang lebih tinggal nyantai aja, tanpa perlu nginjek gas. Selanjutnya di kanannya lagi, ini kita bisa ngatur ketinggian dari mobil ini. Jadi karena suspensinya active height control, kita tinggal ngatur aja, mau dibikin lebih tinggi lagi, tinggal digeser ke atas, atau mau bikin lebih capek lagi, tinggal digeser ke bawah aja, teman-teman. Dan yang terakhir, yang paling kanan, itu kita bisa ngatur tingkat kekerasan shock breakernya. Ada yang untuk normalnya, ada yang untuk sport, di mana dia lebih keras lagi, atau lebih stiff, dan ada mode yang comfort, di mana shock breakernya akan lebih soft, atau lembut lagi. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan kita aja, teman-teman. Oh iya, satu lagi teman-teman, gue pengen ngejelasin beberapa tombol, yang ada di sebelah kiri setir ini, teman-teman. Pertama ada power door off, di mana kita bisa menonaktifkan, power back door-nya ya. Terus di sebelah kirinya ada RSC-A off, ini di mana kita bisa ngeaktifin, atau nonaktifin, curtain airbag, atau airbag yang ada di bagian samping sini. Kemudian ada center diff lock, jadi kalau misalnya kita pencet, dari transfer case, tenaga ke kopel depan, sampai yang disalurin ke kopel belakang, itu rata ya, 50-50. Dan itu ngebuat kemampuan over-out bisa lebih baik lagi, traksinya. Dan yang terakhir, ini ada satu tombol, yang mana kalau misalnya dipencet, dia si suspensi hidroliknya ini, akan miring ya, ke arah kita akan keluar. Jadi sebenarnya tombol ini, fungsinya supaya kita keluarnya lebih gampang ya, nggak terlalu ketinggian mobilnya. Jadi dia akan miring, untuk memudahkan kita keluar. Ya biasanya mungkin kalau yang agak rempong, atau misalnya ibu-ibu mau keluar gitu ya, agak terlalu ketinggian, kita bisa pakai tombol ini. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita buat nyobain mobil ini. Tapi, gue nggak akan coba dari balik ke mudi, karena gue akan nyobanya, layaknya seperti menjadi seorang big boss, yang sedang menikmati kendaraan LX570 ini. Jadi gue akan duduk di kursi belakang, oke? Wah, terima kasih Pak. Maaf merepatkan. Oh iya, baik Pak. Oke. Wah, jarang-jarang nih teman-teman. Kita akan nge-review pas lagi jalannya, dari kursi penumpang. Kita pakai dulu seatbeltnya. Pastiin keamanan nomor satu teman-teman. Oke. Sip Pak, kita jalan? Iya Pak. Ke kantor ya? Iya. Oke. 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 Nah teman-teman, jadi setelah nyobain di kursi baris keduanya, ini udah pasti, pertama kalau untuk leganya sih lega banget ya. Kayak misalnya untuk legroomnya, jaraknya kurang lebih bisa hampir 20 cm nih. Buat kaki gue yang hitungannya cukup panjang, sekitar 178 cm. Oh nggak, itu bukan panjang kakinya ya, tapi panjang keseluruhannya. Sementara buat headroomnya juga lega banget. Jadi ya itu dia, untuk dipakai sama yang mungkin tingginya 2 meter lebih, misalnya pemain basket, masih aman. Oh iya, hitung-hitungan, soalnya kan mobil ini kan pasar utamanya di Amerika Serikat kan, jadi ya udah pasti, perhitungan untuk kayak ruangan kaki, sama kepalanya itu, udah pasti harus diperhitungan banget kan, secara emang orangnya tinggi-tinggi di sana. Tapi sebenarnya, di luar dari masalah kelegaan, kita duduknya di belakang, sebenarnya sih yang gue suka, di sini lebih ke arah nuansa eleganya ya. Itu dia dari kayak bahan joknya, dari kayak misalnya, door trimnya, wood panelnya, ngeliatnya tuh bikin adem gitu, bikin merasa kayak kita telah achieve sesuatu gitu, kita telah mencapai sesuatu di dalam hidup kita, di mana rewardnya adalah kita memiliki sebuah Lexus, dalam hal ini ya LX570. Sekarang kita ngomongin masalah kenyamanan, teman-teman. Kalau kenyamanan, karena tadi gue udah sempat bahas, sebenarnya dari mulai sasisnya, terus juga bodi, atau suspensinya, ini sebenarnya sama dengan LC200, jadi sebenarnya untuk kenyamanannya gak ada bedanya. Selama kita sama-sama ngebandinginnya, pakai yang suspensi hidrolik ini ya, yang AHC. Jadi, pakai Lexus dibilang lebih nyaman enggak, tapi kalau mewah, mutlak. Nah, itu dia. Jadi, kalau ditanya gue ya, lebih nyaman atau enggak, bisa jadi, barang-barang yang emang, memperlihatkan kemewahannya ini, itu bikin kita juga, jadi lebih nyaman ya. Minimal secara gengsinya, secara pride-nya ngebuat kayak hati kita tuh lebih, wah, mobil gue nih, keren nih, Lexus loh. Bukan sekedar kayak yang lain, pakai Toyota yang mungkin lebih pasaran, berbandingan Lexus gitu. Itu kan bisa jadi satu nilai kenyamanan tambahan, walaupun sifatnya lebih emosional. Nah, terus gue pengen ngebahas lagi, kalau di yang kursi baris kedua, ini buat joknya, senderannya dia manual, teman-teman, tapi untuk maju-mundurnya, dia udah elektrik. Nah, ini yang ngebedain sama di Land Cruiser 200. Bahkan di Land Cruiser 300 pun, buat maju-mundurinnya, itu masih full manual, semua ya, enggak elektrik seperti di LX 570 ini. Terus di bagian tengah, pengaturan AC-nya udah pasti ada tersendiri, dan ini sistemnya 4 zone ya, jadi di 4 sisi ini, masing-masing bisa menentukan temperaturnya masing-masing. Terus, kalau untuk layar LCD depan, ini juga di LC200 juga ada, jadi, enggak ada bedanya. Terus di bagian tengah sini, ini ada buat armrest, sekaligus juga buat tempat segala macam, kalau gue buka bagian belakang, ada untuk remote-nya teman-teman, di sini, terus habis gitu, ini kalau tisunya, bawa sendiri ya, beli sendiri ya, bukan dapet dari Lexus-nya. Terus di bagian yang depannya sini, buat tempat naruh minum. Misalnya mau naruh-naruh, entah dari mulai wine, sampai yang paling simple, misalnya air mineral, ini udah ada di sebelah sini, tinggal kita taruh aja di sini. Mantep deh. kayak sambil berjalan, sambil kita, mungkin minum-minum ya, lagi sambil kayak ngelobby, sama ada kolega kita, atau siapa gitu. Yang jelas sih, gue ngeliatnya, lebih nyamannya tuh, lebih nyaman karena, nilai-nilai emosional aja teman-teman. Nilai-nilai kemewahan. Nah berikutnya teman-teman, kalau ngomongin buat audionya, ini audionya di Lexus LX570 itu menggunakan audio premium keluaran dari Mark Levinson. Sebenernya di LC200 juga udah sangat premium sih menurut gue ya, pakai JBL. Tapi minimal kalau secara jumlah speakernya ini juga lebih banyak. Kalau di LC200 itu ada 14 speaker, kalau di LX570 ini ada 19 speaker. Jadi kurang lebih emang kita bisa ngedapetin soundnya ya, akustiknya asik. Stagingnya lebih perfect gue. Dibandingkan sama 14 speaker yang ada di LC200. Ya mutlak sih kalau kita ngomongin buat audionya gitu, emang udah mesti ya, tetap kita di Lexus ini di atasnya Toyota. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk review LX570 kali ini, terutama yang kaitannya dengan, kenapa gue liat mobil ini sebagai opsi yang bagus. Buat mungkin yang udah nunggu LC300 kelamaan, sementara pengen coba cari alternatifnya beli apa gitu. Jadi secara overall, mungkin gue ngeliatnya, ya LX570 ini lebih mewah itu mutlak, tapi kalau misalnya lebih nyaman itu relatif. Gue mau kasih sedikit tambahan lagi, ambil contoh misalnya masalah mesin. Ada orang yang lebih nyaman pakai diesel, oke bisa di yang LC200. Tapi ada yang lebih nyaman pakai bensin. Oke, di LC200 juga ada, tapi di yang LX570 ini, mesinnya menurut gue jauh lebih nyaman lagi ya. Lebih smooth, lebih senyap, lebih overallnya itu kita di dalam itu lebih enak. Itu kan juga jadi salah satu faktor kenyamanan. Di luar dari kenyamanan, yang menurut gue sifatnya emosional, kayak misalnya kita ngeliat ada wood panelnya yang mewah, bahan-bahan soft touchnya yang kita pegang, yang emang benar-benar enak. Dan itu ngebuat, wah kita juga jadi lebih nyaman ya, buat duduknya, buat megang-megang door trimnya, dan lain-lainnya. Jadi, pada akhirnya juga, kembali lagi ke teman-teman, kalau misalnya ada yang mau consider ini, juga oke banget, tapi kalaupun lebih consider yang LC200, juga fine-fine aja ya, itu juga pilihan yang sangat oke. Oke, baiklah, terima kasih teman-teman, sehat-sehat buat kalian semua, dan kita ketemu lagi di video The Car Vlog yang berikutnya. Oke. Oh iya Pak, nanti jangan lupa jemput ibu di Carrefour ya? Iya, iya boleh. Oke. Tapi abis itu, si ibu-ibu dijemput ya Pak? Oh, nggak usah, naik ojek aja. Oh gitu. Iya, bensinnya mahal ini. Oh iya, iya. Iya, oke. Sip. Mari. Sub indo by broth3rmax